Yo ho ho, kehidupan bajak lautku dimulai. It's jangan buru-buru, kalau kamu mikir jadi bajak laut atau pelaut di masa lalu itu keren, aku punya fakta pahit, kehidupan mereka gak melulu tentang menyanyikan yel-yel laut dan memulai pelayaran epik melintasi tujuh samudera untuk menemukan mata air awet muda atau gua penuh emas. Berada di laut sepanjang waktu sebenarnya gak seseru itu, dan aku punya lima alasan kuat untuk membuktikannya. Yuk kita selami, haha. Nih bayangkan, kamu super bersemangat. Kamu sudah lama menunggu hari ini datang dan akhirnya resmi sudah. Kamu akan menjadi pelaut sejati. Sang kapten memintamu bersiap karena besok kamu akan berlayar dalam perjalanan yang diperkirakan memakan waktu sekitar 6 bulan. Kalau kamu beruntung ya. Karena badai dan putri duyung bernyanyi bisa memperumitnya. Kamu pun mengemas barangmu. Nah, mari hentikan angan-anganmu sebentar karena ini dia masalah pertamamu. Maksudku berkemas tadi adalah hanya mengemas sedikit pakaian. Para pelaut cuma punya satu setel pakaian yang hampir tidak pernah mereka cuci selama pelayaran. Alasannya, mereka meyakini kotoran dan minyak akan melindungi mereka dari angin dan hujan. Oke, mari kembali berandai-andai. Kamu berpamitan dengan keluargamu dan pergi ke pelabuhan di mana rumah baru memenunggu. Salah satu awak kapalmu menyambutmu digeladak dengan kurang hangat dan menunjukkan di mana kamu bakal tidur. Ini membuatmu mulai meragukan pilihanmu untuk menjadi pelaut. Karena setelah melihatnya, kamu yakin ini tak akan menjadi pengalaman yang setara Hotel Bintang 5. Jadi, ini dia masalah keduamu. Kapalmu penuh sesak. Dulu, para pelaut harus rela hidup di dalam kondisi seperti ini. Baik mereka bekerja untuk nama besar seperti Christopher Columbus atau tidak. Nina dan Pinta adalah dua kapal Columbus dan kapal layar terbaik pada masanya. Namun, kedua kapal ini tetap sangat kecil sehingga para awaknya tidak punya tempat tidur. Ini membawa kita ke masalah ketiga. Harus tidur berimpitan di geladak yang penuh sesak tanpa dapat bergerak. Tidak begitu baik untuk kondisi kesehatan para pelaut. Dan pergi ke bawah geladak untuk menghindari dengkuran awak kapal lain bukanlah pilihan karena tak ada udara segar di sana. Selain itu, kamu pasti menemukan tikus di sana. Jadi, dadah kebersihan diri. Dan kalau kamu bertanya-tanya bagaimana tikus bisa sampai di sana, alasannya adalah karena mereka sebenarnya perenang yang andal. Selain itu, para pelaut selalu di laut, tak peduli musim atau cuacanya. Sehingga mereka sering kedinginan dan basah yang juga membuat mereka sulit menjaga kesehatan dan kekuatan. Berbicara kesehatan, kita lanjut ke masalah keempat, yaitu makanan dan kelaparan. Saat itu, pelaut enggak punya kulkas mini berisi beragam bumbu seperti pada kompartemen di kapal pesiar mewah masa kini. Jadi, mereka harus menemukan cara untuk menyimpan cukup makanan yang bisa bertahan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi, pilihan makanan mereka terbatas. Dan jelas, enggak kaya makanan yang disiapin koki bintang Michelin. Salah satu pilihan makanan paling umum di kapal adalah daging asin yang enggak sekenyal yang kamu bayangkan. Atau biskuit bernama hartek alias lembaran besi atau kastel cacing. Dan ada alasan dibalik semua nama kreatif ini. Hartek adalah campuran air dan tepung yang dipanggang menjadi biskuit rasa kardus. Bentuknya mirip batu bata dan satu-satunya cara memakannya adalah dengan dilunakan menggunakan air. Itu pun kalau ada teh yang bisa dicelupkan. Terkadang, biskuit laut ini tetap sangat keras. Kemudian, para pelaut harus meninju biskuit ini untuk memecahnya jadi kecil agar bisa dimakan. Selama tetap kering, hartek tak akan basi. Para pelaut masih bisa memakannya setelah satu tahun kalau ada yang tersisa. Tapi biasanya, sulit menjaganya tetap kering di dalam tong kayu. Lantas, makanan ini akan dihinggapi serangga yang akan meninggalkan lubang kecil. Meski begitu, para pelaut tetap akan memakannya. Harus dapat sumber protein dimanapun caranya. Sekarang, kamu mungkin sudah tahu, nggak ada buah atau sayuran di menu pelaut sehingga banyak pelaut kekurangan vitamin. Jadi, bejak laut dan pelaut ompong di film-film yang kamu lihat? Yap, itu semua karena gizi yang buruk. Dan biskuit sekeras besi tadi jelas nggak membantu juga. Tapi saat para pelaut kehabisan makanan, nggak dapat gizi seimbang mungkin bukan perhatian utama mereka. Dulu, satu perjalanan bisa memakan waktu lebih lama dari rencana karena kondisi cuaca. Misalnya, nggak ada angin yang mendorong kapal. Atau ada badai dasyat yang bisa menggoyahkan kapal. Serta ombak dan air yang bisa merusak gudang makanan mereka. Jadi, saat situasi seperti itu terjadi, para pelaut bisa dengan mudah kehabisan makanan. Mereka bisa saja melempar jaring ke laut dan menangkap ikan, kan? Tapi para pelaut nggak makan ikan meski kelaparan. Banyak kapten menyebutkan ini di buku catatan mereka yang pada dasarnya adalah buku harian kapten. Masalahnya bukan para pelaut nggak bisa mendapatkan ikan. Bahkan berbagai jenis ikan tertangkap di jalan mereka. Tapi mereka harus membuang semuanya kembali ke laut. Selama era eksplorasi, Antonio Pigavetta menyebutkan dalam buku catatannya bahwa awak kapalnya menangkap ikan yang sangat banyak, tapi mereka tak memakannya. Di jurnal yang sama, dia juga menyebutkan bahwa 40 pelaut kehilangan nyawanya. Secara alami, para pelaut mengira hanya ikan beracun yang berbahaya. Jadi, mereka cenderung cuma makan ikan yang mereka kenal. Tapi tuna yang dimasak dengan baik pun bisa beracun. Dan mereka harus mempelajarinya dengan cara yang sulit. Tapi bukan berarti mereka nggak punya metode untuk mengecek ikan. Pelaut Spanyol misalnya menaruh koin perak di atasnya. Kalau perak itu berubah warna, mereka menganggap ikan itu beracun dan tak bisa dimakan. Jadi, mereka membuangnya ke laut. Pelaut lain menaruh ikan yang mereka tangkap di geladak dan mengamati apakah lalat atau serangga lain datang untuk memakannya. Kalau tak ada yang hinggap, berarti ikan itu beracun. Tapi kalau ada serangga datang, mereka menganggapnya aman dimakan. Masalah memakan ikan yang ditangkap di Laut Lepas sudah ada sejak abad ke-7 sebelum masehi. Tabib kekaisaran di Tiongkok kuno tahu bahwa memakan ikan adalah alasan kenapa beberapa pelaut kehilangan nyawanya. Tapi mereka tak bisa membuktikan ikan itu beracun. Dan misteri itu tetap tak terpecahkan hingga abad ke-19. Pada tahun 1886, seorang dokter asal Kuba akhirnya menemukan bahwa beberapa ikan mengandung racun di jaringan dan ototnya meski dianggap sebagai jenis yang aman dimakan. Racun semacam itu sebenarnya ditemukan di plankton. Beberapa ikan mungkin memakan plankton ini, tapi tidak terpengaruh racunnya. Racun itu tersimpan di dalam tubuhnya dan saat tumbuh, tingkat racun itu juga meningkat. Dan racun seperti ini tak akan hilang tak peduli berapa lama ikan dimasak. Kalau kamu masih berpikir kehidupan di laut di masa lalu terdengar seru, masalah kelima ini akan membuatmu berubah pikiran. Katakanlah kamu sudah akrab dengan teman sekamarmu, tetap bersih dan sehat, serta makan teratur. Tapi selalu ada risiko tertangkap bajak laut, dan mereka nggak meminta barangmu baik-baik. Jadi kalau kamu nggak pengen jadi makanan hiu, kamu harus mengibarkan bendera putih dan bergabung dengan mereka. Bukan jalur karir yang kamu mau, kan? Selamat menyikat geladak selama sisa hidupmu ya.